Warga Kelurahan Jogodrunan, Lumajang, digegerkan dengan penemuan sesosok jasa tanpa identitas di sebuah warung kopi di area Pasar Hewan Lumajang, Jawa Timur. Jasa pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang sedang berolahraga di sekitar lokasi dengan kondisi luka di sekejur tubuh hingga pergelangan tangan kiri yang hampir putus. Warga pun kemudian melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Polisi yang mendapati laporan langsung menuju ke lokasi. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga mencintai sejumlah barang bukti berupa potongan tangan, sampel darah, dan rokok. TKP, lalu kita melakukan olah TKP di sana. Di situ terdapat mayat seorang laki-laki dan inditas umur sekitar 25 sampai 30 tahun. Dan di situ ada tersebut luka, luka di pergelangan tangan yang hampir putus dan juga ada di kepala. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad pria itu kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Legowo, untuk CSI, RTV.